Intro Penjabat Sekretariat Daerah Kota Cirebon, Arief Kurniawan, membuka rapat koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Kaupaten Kota Sehat 2024 bersama tim pembina Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri 5 perwakilan kaupaten dan kota dari 27 peserta yang terlibat. Pada kesempatan itu perwakilan dari peserta menyampaikan paparan dari laporan pencapaian tagihan kinerja dari perangkat daerah teknis. Selama Juli ini tim pembina KKS Provinsi Jawa Barat mengimplementasikan rencana kerja yang telah disusun untuk pembinaan kaupaten dan kota peserta KKS dalam sebuah rakor yang akan berlangsung di 5 kota kaupaten Tuan Rumah. Sekretaris tim pembina KKS Provinsi Jawa Barat, Muftah Yulismi, menyampaikan dipilihnya Cirebon sebagai Tuan Rumah Penyelenggaraan BAS 4 Rakor Pembinaan Penyelenggaraan KKS atas dasar peraihan penghargaan swastisaba pada 2023 lalu. Dengan 9 tatanan dan 150 indikator penilaian kaupaten kota sehat menjadi sasaran sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing kaupaten kota. Kegiatan ini adalah rakor pembinaan penyelenggaraan kabupaten kota sehat BAS 4 Jadi kami membagi 27 kabupaten kota kami dalam 5 BAS atau 5 kelompok Itu untuk memudahkan kami lebih intensif dalam pendampingan kabupaten kota di tahun pembinaan Dan ini terbagi atas 5 tahap dengan 5 Tuan Rumah di BAS 4 ini Tuan Rumahnya adalah kota Cirebon Dan kota Cirebon di tahun 2023 sudah mendapatkan penghargaan swastisaba Harapannya ini bisa memberikan sharing best practice berbagi praktik baik apa yang sudah dilaksanakan Sementara misi besar dari KKS adalah sebagaimana masyarakat sosial dapat melakukan pembangunan yang berwawasan kesehatan di lingkungan dan kotanya masing-masing Sehingga diharapkan dengan pemberdayaan masyarakat dalam gerakan hidup sehat dapat menjadi budaya bukan hanya menjadi sebuah jargon semata Aditya Tidar, RCTV Cirebon